Intro Guna memastikan keamanan perhelatan PON ke-20 tahun 2021, Kepala Badan Nasional Penegulangan Terorisme menyempatkan diri untuk menjenguk salah satu anggota polisi yang menjadi korban tembak kelompok kriminal bersenjata KKB, yakni Ibtu Budi Basra. Ditemui di Ruang Mambruk III, Rumah Sakit Bayangkara, Kota Raja, Jayapura pada 1 Oktober 2021, terlihat Ibtu Budi Basra sedang menjalani perawatan didampingi sang istri Ani. Dirinya berharap sang suami bisa cepat pulih dan kembali bertemu dengan keluarga. Sudah nggak tahu mau bilang apa, anak-anak juga dikasih tahu pada nangis semua. Apalagi belum ada evakuasi yang bisa dievakuasi sampai jam 12 siang baru bisa dapat dievakuasi. Setelah berapa jam ini bisa bertemu dengan suami? Kejadian yang jam 6 pagi itu sampai di sini jam 2. Ibtu Budi Basra tertembak di bagian dada saat melakukan kontak senjata dengan KKB yang menyeram pos keamanan di distrik Kiwi Rock, Pegunungan Bintang, Papua. Komjen Paul Boy Ravli Amar sampaikan terima kasih serta mengapresiasi dedikasinya dalam menjalankan tugas negara. Adapun bantuan juga diberikan kepada Ibtu Budi Basra beserta keluarga sebagai wujud dukungan dan hadirnya negara. selamat menikmati.